Halo ketemu lagi kali ini aku mau bikin cemilan ala-ala cafe jadi dengan bahan seadanya ya ini bisa didapat banyak di minimarket kecuali selada ya bisa nggak pakai jadi opsional kalau pakai bahan ini seadanya kita mau bikin beberapa macam cemilan ayo kita mulai ini aku ada roti tawar lalu ada saus tomat ada saus sambal selada mentega mayonaise lalu ada susu kental manis telur dan juga sosis mau dibikin apa ayo mulai yuk Pertama-tama kita akan kocok telurnya nah ini kita matangkan semua ya semua yang perlu pakai alat masak jadi nanti tinggal merangkai saja lalu kita untuk sosisnya aku ini hanya sediakan dua saja ya Nah ini sudah aku kerat-kerat seperti ini jadi mengeratnya itu satu sisi saja ini dipotong seperti ini lalu sebaliknya dilakukan yang sama jadi nanti terbentuk seperti ini muka-muka terlihat jelas ya nah ini nanti kotak-kotak nah ini aku sedia hanya dua saja Oke kita mulai memasaknya untuk scramble ini aku hanya beli minyak saja minyaknya agak banyak ya supaya ini setelah minyaknya mulai panas kita masukkan sebagian ini sisakan kira-kira seperenam bagian ya yang disini akan kita aduk nah ini kurang panas gini tadi ya jadi nggak papa tunggu aja nanti juga panas tunggu sampai pinggir-pinggirnya mulai matang nanti arahkan ke tengah seperti itu berulang ya jadi bagian tengahnya nanti banyak lipatan-lipatan seperti ini hasilnya bisa Fluffy seperti ini kita buat scramble nah ini nggak usah tunggu sampai terlalu matang ya nanti dia masih menyimpan panas bisa mematangkan nah ini sudah matikan nah ini kita sisihkan scramble eggnya seperti ini ternyata tadi aku menggoreng sosisnya tidak terekam ya sosisnya hanya aku goreng biasa dengan sedikit minyak sampai hasilnya seperti ini ya nah ini kita sisihkan nah untuk sisa telurnya kita tambahkan sedikit susu kental manis kurang lebih untuk setengah ini ya apa telur kita pakai sekitar satu setengah sendok makan lalu kita tambah sedikit air kurang lebih tiga sendok ini kita aku aja nah ini seperti kita membuat French toast ya tapi nggak pakai susu UHT kita hanya pakai susu kental manis saja bagi irit bahan nah ini untuk rotinya kita bisa bagi sesuai selera ya ini mau aku potong jadi enam saja jadi agak kecil-kecil bisa dihilangkan kulitnya tapi kali ini aku nggak hilangkan ini potong jadi enam aja rendam dalam potongan susunya dan telur nah sesudahnya kita akan panaskan lagi kompornya kali ini kita pakai mentega ya seperti ini satu sendok makan mentega jangan besar-besar ya apinya mentega ini mudah gosong nah lalu roti tawar yang sudah kita telup ini kita masak satu per satu seperti ini pakai ini jadi sudah di telur kita goreng di mentega nah ini kita biarkan sampai coklat keemasan kita angkat dan sisihkan yang sudah matang nah ini adonannya pas ya setengah telur cukup untuk dua lembar roti berikutnya kita akan panggang roti lembaran ya nah ini kita bersihkan saja pakai tisu pastikan minyaknya atau menteganya tadi bersih nah ini kita panggang rotinya supaya kering kita panggang putih saja seperti ini jangan lupa kita tekan bagian tengahnya jadi dua ya tapi jangan sampai putus seperti ini seperti ini nah ini bagus ini kompor ku kurang rata ya panasnya jadi kurang bagus ini kurang merata oke kita matikan aja ini tinggal tunggu sudah bagus kita sisihkan sekarang adalah saatnya merangkai tapi sebelum merangkai kita buat saus olesan dulu kita tuang mayonaise kira-kira setengah salsat ya atau sepertiga lah kok ini setengah aja nah lalu beri dikit tomat nah setelah diberi tomat kita beri susu kental manis ini secukupnya ya sesuaikan rasa nah seperti ini kurang lebih ini kita bisa icip ya sesuaikan rasanya nah ini saatnya merangkai ya aku sudah cuci tangan terlebih dahulu nah ini untuk merangkainya kita tadi sudah bikin garis di tengah ya ini kita tinggal lipat saja ini satu persatu ya kita oles saus nah seperti ini lalu kita beri selada kalau nggak punya selada nggak usah ya lalu kita beri telur nah ini telurnya tadi kita orari kita bisa putus-putuskan ya jadi nggak selalu harus satu blok nah seperti ini kita tuang lalu beri sosis di tengahnya seperti ini jangan lupa diberi saus sambal nah saus sambal untuk atasnya ya nah seperti ini siap kita sajikan nah ini yang tadi kita bikin tinggal kita tambah gula ya nah taburin gula aja nah seperti ini lumayan kan buat hiburan di rumah nggak usah ngave jadi ini untuk cemilan di kalabete ya nggak bisa keluar-keluar nah semoga suka kalau suka jangan lupa like share dan subscribe ya oke sampai ketemu di menu berikutnya selamat menikmati